Sejak satu tahun belakangan, warga perumahan Taman Alfa Indah di wilayah Jakarta Barat ini memiliki cara baru dalam memperlakukan sampah. Di setiap rumah terdapat lebih dari satu kantong sampah. Sampah-sampah ini dipilah sesuai kategori. Sampah plastik, sampah dapur, kemasan makanan, bahkan tisu, dan kertas. Sampah yang sudah dipilah ini akan dijemput petugas Dinas Kebersihan setiap hari sesuai jenis sampahnya. Seluruh warga wajib melakukan pemilahan. Yeni misalnya, sudah menyiapkan sampah yang akan dibuangnya sebelum petugas datang. Sampah Yeni kemudian dijemput dan didata oleh petugas. Setiap jenis sampah dipilah dan dipisah, lalu diangkut ke truk sampah. Dahulu sebagian warga malas memilah sampah karena beranggapan sampah tersebut akan dicampur di truk pengangkut sampah. Namun kini tidak lagi, truk pengangkut sampah juga telah melakukan pemilahan sesuai jenis sampah. Yeni pun merasa terbantu dengan cara membuang sampah seperti ini. Kalau saya sih senang, bagus. Emang sih pertama repot, tapi belakangan udah hafal sendiri. Enak deh, jadi rumah rapi. Karena kita dipilah-pilah sesuai jadwal ngambilnya. Program percontohan memilah sampah dari sumber ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta sejak Januari 2020. Program yang diberi nama Jakarta Recycle Center ini dijalankan di empat model area. Warga diwajibkan untuk memilah sampah berdasarkan setidaknya tujuh sampai sembilan kategori, seperti sampah dapur, plastik, kardus, kertas, juga residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Setelah dikumpulkan dari rumah-rumah warga, sampah terpilah ini kemudian dibawa ke lokasi pengelolaan sampah Jakarta Recycle Center. Berlokasi di sebuah hanggar berukuran sekitar 2.000 meter persegi di Jakarta Barat, Jakarta Recycle Center menjadi pusat pengelolaan sampah yang telah terpilah dari empat model area. Sampah jenis pertama yang dikelola adalah sampah dengan volume terbesar, yaitu sampah dapur atau organik. Di tempat ini, sampah dapur dapat dikelola menjadi dua manfaat. Pertama, sebagai bahan baku kompos, dan kedua, menjadi pakan magot atau serangga sumber pakan ternak berprotein tinggi. Dua metode kelola ini dapat menjadi solusi 400-800 kg sampah organik setiap hari. Sementara sampah jenis anorganik dikelola dalam hanggar untuk dikelompokkan sesuai jenisnya. Setelah dipilah, setiap jenis sampah ini kini punya nilai jual kembali sebagai bahan baku industri daur ulang. Apalagi, sampah yang sudah terpilah dari sumber dalam kondisi bersih karena tidak tercampur sampah dapur. Dalam kurun satu tahun masa ujinya, program ini dianggap telah berhasil mencapai tujuan. Dari 365.000 kg lebih sampah yang dikelola, hanya sekitar 36% saja residu sampah yang akhirnya dibawa ke bantar gebang. Sisanya dapat kembali memiliki manfaat. Karena kondisi TPI bantar gebang saat ini juga sudah cukup tinggi, sudah cukup overload, maka kami harapkan warga DKI dapat melakukan berpartisipasi dalam melakukan pemilahan sampah sehingga mengurangi sampah yang masuk ke bantar gebang. Dengan sistem kelola seperti ini, setidaknya sebagian besar sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi kembali menjadi bagian dalam daur ekonomi. Tidak ada lagi konsep kumpul, angkut, dan buang sehingga menyebabkan setiap tempat pembuangan air sampah kelebihan beban. Presiden melalui Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia juga memasang target. Indonesia dapat menangani masalah sampahnya pada 2025 mendatang. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah jelas tidak bisa sendiri. Apalagi sampah sebenarnya adalah urusan pribadi. Pemerintah dapat menetapkan regulasi, para pengusaha juga harus berkontribusi agar masyarakat bisa ikut mewujudkan solusi. Membuang sampah tanpa memilah bisa menambah masalah. Perilaku inilah yang bisa kita ubah dengan menjadi lebih baik. Kita bisa membuang sampah dengan memilahnya dari rumah. Dari Anda, dari saya, dari kita. Yogyitu Juliarto, Warsa, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.